Coba kita renungi sekarang Ketika tidur, mata kita tertidur Telinga kita tertidur, mulut kita tertidur Bahkan pikiran kita tertidur Semuanya lupa Tangan kita tertidur, kaki kita Satu-satunya yang gak pernah tidur adalah nafas Sedangkan Allah mengatakan Aku gak pernah tidur, gak pernah ngantuk Kan sederhana, siapa yang gak pernah tidur Gak pernah ngantuk pada dirimu, kan nafas Jadi kalau gitu, siapa nafas itu Kalau bukan dia Masih mencari kemana-mana Padahal kita setiap hari bernafas Makanya semua orang-orang belajar Kesadaran yang diberdayakan nafas Fokuskan pikiran pada nafas Sadari nafas, sadari masuknya, sadari keluarnya Orang-orang belajar kesadaran Dimanapun seluruh dunia, begitu cara Kenapa kita selama ini Menyadari nafas saja tidak punya waktu Padahal nafas adalah seganya Nafas adalah kekayaan yang luar biasa Yang diberikan Allah kepada kita Karena apa? Begitu hari ini kita berhenti bernafas Semua yang disebut milik kita berpindah tangan Dalam sekejap Bukankah bernafas itu adalah kekayaan yang luar biasa Kenapa kita merasa tidak punya apa-apa Padahal hari ini kita punya nafas Dia yang tidak pernah tertidur Dia yang tidak pernah terkantuk Makanya saya sering bertanya Kenapa Anda bisa melihat saya? Karena punya mata Salah Orang mati juga punya mata Tidak bisa melihat Orang mati punya telinga Tidak bisa mendengar Orang mati punya mulut Tidak bisa mengunyah Jenis sebetulnya yang menyebabkan Semua kita bisa melihat Mendengar Mengunyah Dan merasakan semua jenis makanan Bukankah nafas kita?